Intro Hai Sobat Wika, saya Andri dari Proyek HSM Saat ini saya akan membahas tentang helm proyek Helm proyek setangguh apa sih menahan kepala kita? Sobat Wika sendiri tahu bahwa helm proyek wajib digunakan di area proyek Saat ini ada 3 helm berbeda Yang akan kita tes melalui drop test, tes beban dan melalui benturan Nanti kita akan lihat Baik, sekarang kita akan tes dari ketiga helm ini Mana yang lebih kuat? Kita akan tes drop test yang akan diperagakan oleh saudara Fijrim Silahkan, Pak Fijrim Silahkan, Pak Fijrim Oke, ini hasil drop test kita tadi ya Yang putih cuma lecet sedikit ya Di atas kepalanya ini Untuk yang hijau juga sama ya Lecet Yang kuning Lecet sedikit Sama, semuanya lecet Ya, itu hasil drop test ya Oke, selanjutnya akan kita lakukan tes tekan helm Yang akan diperagakan oleh Mas Ruby Ayo, Mas Ruby, silahkan Mas Ruby, berat badan, berapa? 22 kg, silahkan Silahkan, Pak Fijrim Oke, dari hasil pengedesan tekan ya, helm tidak berubah ya, masih tetap. Semua masih sama, ini juga masih sama ya, kekuatannya jika dites dengan tekanan. Oke, untuk berikutnya akan kita lakukan tes benturan, helm akan dibentukkan dengan suatu bentang dari ketinggian. Metode benturan akan kita gunakan beban besi seberat kalau lebih 3 kg, akan dilepas dari ketinggian 4 meter. Terima kasih telah menonton! Oke, sudah kita lihat ya hasil tes benturan. Ini untuk yang helm A, ternyata yang helm A cuma lecet aja ya, sedikit nih kulitnya. Dan ini semangka yang kita ibaratkan kepala kita ya, aman. Aman ini dari benturan ya. Untuk yang B, bisa kita lihat langsung bolong ya, bayangkan kalau semangkanya kepala kita ya, sangat bahaya sekali. Untuk yang C, atas tidak apa-apa, tapi di sini ada pecahan dari helm ya. Untuk semangka masih utuh, bagus. Tapi ini masih ada bahaya. Nah ini adalah helm yang biasa Sobat Bika kenakan. Yaitu helm yang berstandar SNI dan ANSI. Dia kuat. Tidak pecah sama sekali. Kita lakukan benturan. Untuk helm yang bolong tadi, yang ini tidak ada standarnya. Dia hanya helm proyek biasa saja. Dan harganya pun cukup murah. Ini yang kuning standar, tapi bahan masih kurang bagus. Karena masih bisa pecah ya. Ini bahaya juga kalau kena mata atau kulit muka ya. Bahaya. Jadi yang paling bagus adalah yang ini. Ini biasa proyek Bika kenakan. Baik Sobat Bika, demikian video yang telah kita sahas kita untuk pengetesan helm proyek. Jadi semoga ini menjadi pengetahuan buat Sobat Bika dan INSAN Bika sekalian. Terima kasih. Terima kasih.